Hai guys, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Sabtutorial, Sabbelajar Saberbagi Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak sendirian Artinya saya tidak sendirian untuk menemani teman-teman sekalian Untuk membuat tutorial pada kesempatan ini Kita ditemani oleh salah satu saudara di luar sana Yaitu Katakijau Oke, itu sudah, Katakijau Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar sedikit Bagaimana kita menggabungkan beberapa gambar menjadi satu Supaya terbentuk sebuah animasi Oke, teman-teman jalankan dulu adobe photoshopnya seperti ini Kita klik saja di paste logo photoshop Ini saya close dulu Nah, sudah, ini saya hide seperti ini Nah, yang teman-teman perlu lakukan di sini Drag ke dalam gambar yang kita akan membuat animasinya Di sini saya sudah siapkan beberapa gambar Ini, satu, dua, tiga, empat, sembilan gambar Ini kita akan membuat animasinya, teman-teman Oke, kita drag saja Klik, shift, kemudian tekan di pertama, shift, dan terakhir Nah, setelah itu tarik ke dalam seperti ini Dan kita letakkan di sini Nah, maka sudah terbentuklah seperti ini Jadi, oke, mohon maaf teman-teman Dia, maksud saya, dia harus terbuka di satu layar Seperti ini Namun ini kita close dulu Yang belakangnya, teman-teman Oke, daripada kita rebate Kita close saja yang ini Nah, ininya kita akan Pertebal atau perbesar Ukurannya pakai crop tool Tarik seperti ini Nah, ini, kemudian kita akan Oke Kita biarkan seperti ini Enter Kita klik di sini, move tool Kita tekan ctrl A Kemudian tekan rata tengah Oke Seperti ini Kemudian kita tekan ctrl D Atau klik kanan Klik kanan di sini Ah, sorry Kita ctrl D Untuk desilai, silangkan garis Garis putus-putus di pinggir tadi Nah, sekarang selanjutnya Kita akan tampilkan layar Dan kita buat layar baru Yaitu background Backgroundnya kita Pilih warna Jadi, tergantung teman-teman Warnanya mau buat seperti apa Di sini saya akan memilih Salah satu warna Yaitu biru Seperti ini Kita pakai Gradient tool Ya Paint tool Paint Kita klik di dalam Seperti ini Nah, sudah Dan sekarang Selanjutnya kita Insert atau import Gambar-gambar yang tadi Nah, di sini Satu sudah ada Dan di sini kita akan tarik Dari 2 hingga sampai 9 Ke dalam Kita klik dan drag ke dalam Seperti ini Nah, oke Sudah Setelah seperti ini Tekan enter Enter lagi Enter lagi Enter lagi Enter 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 lagi Enter lagi Oke, seperti ini Jadi, sudah 9 gambar Di dalam Satu Area kerja Sekarang Sudah Seperti ini Nah Yang sekarang Kita tampilkan Di sini Yaitu Windows Kemudian Timeline Timeline-nya kita Tampilkan Kita buat di sini Klik video Timeline Dan selanjutnya Teman-teman pilih Ada 3 kotak Di sebelah kiri Kita klik saja Seperti ini Di sini Untuk Frame-nya Kita 5 second Kita biarkan 5 second Teman-teman Seperti ini Dan kita akan Tambahkan beberapa Frame Jadi, untuk Menambahkan frame Kita perlu Perhatikan di sini Di sini 9 layer Maka kita perlu Menambah 9 timeline Atau 9 frame Di sini Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi, sudah 9 Pas Nah, sekarang Kita perhatikan Kita atur dulu Dari Yang ke 9 Yang satu Kita Sini Ini kita Di 9 sini Kita tekan Ctrl A Kemudian Rata tengah Seperti tadi Teman-teman Oke Seperti ini Dan Sekarang Selanjutnya Ctrl D Diselage Ini kita Biarkan di sini Kemudian Ini kita hilangkan Seperti ini Teman-teman Oke Seperti ini Sudah Sudah Satu Nah, sekarang Kurangnya kita sesuaikan Dengan yang Disini Teman-teman Ini kita perkencil Tarik ke bawah Ini Kurang kepalanya Yang kita sesuaikan Oke Oke, warna kita Rubah dulu Klik Klik double Kemudian Warna Kita pilih Warna merah Oh, sorry Ini sudah Warna hitam Biar begitu Ini kita tarik ke bawah Nah, disini Ini kita tarik lagi Ke sini Seperti ini Tarik Oke Seperti ini Tarik lagi Seperti ini Sekarang Selanjutnya Kita akan Rubah lagi Kurang yang K Delapan Kita Hide Tanda Ini matanya Kita hilangkan Tonton Oke Delapannya Nah, kita geser Ini kita Geser ke atas Oke, seperti ini Ukuran Ininya kita Selesaikan Jadi, coba Kita cek Oke Ini Oke Ininya kita Tarik ke atas Sedikit Berbesar Oke Sudah Enter Nah, sekarang Selanjutnya Kita Rubah Ukuran Yang ke Nomor 7 Ini kita Hilangkan Biarkan Yang nomor 7 Teman-teman Oke Ini Kita tarik Ke bawah Sini Posisinya Kita tekan Ctrl T Tarik Ke atas Seperti ini Ini kita Tarik Oke Oke Dan Posisinya Kita Ke bawah Tarik Seperti ini Oke, kita Cek Lagi Nah Ini Posisinya Kita Geser Lagi Kesini Posisinya Kita Sesuaikan Seperti ini Dan Yang ini Coba Yang 8 Tadi 9 9 Oke Teman-teman Kita Kembali Ke Nomor 7 Tadi Ini Hilang Nah Sekarang Yang ke Nomor 6 Ini Kita Hidden Enam Biarkan Saja Dulu Teman-teman Kita Ini Kita Perkecil Kurang Sesuai Dengan Yang Tadi Oke Seperti ini Kita Tarik Ke Atas Sedikit Ke Atas Nah Sudah Sekarang Ini Coba Tonton Perhatikan Ini Kita Geser Kesini Terus Yang ini Kita Geser Lagi Jadi Kita Sesuaikan Garis Ini Nomor 9 Nomor 9 Kita Sesuaikan Sepatunya Di bawah Lurus 8 Kita Geser Ke Bawah Fotonya Seperti Ini Sepatunya Terus 7 Sudah Pas 6 Nah Sekarang Kita Atur Yang Nomor 6 Ukuran Sepatunya Kita Geser Lagi Sampai Lurus Seperti Ini Dan Sekarang Selanjutnya Yang Kelima Kelima Itu Kita Hilangkan Yang Tadi Kita Sudah Atur 4 Kita Hilangkan 3 Kita Hilangkan 2 Kita Hilangkan 1 Kita Hilangkan Kemudian Kemudian Kita Tarik Ke Bawah Oke Kita Perkecil Ctrl T Seperti Ini Oke Jadi Coba Kita Kasih Lurus Ini Rambutnya Sesuai Dengan Yang Depan Oke Sudah Ini Kita Hilangkan Seperti Ini Dan Yang Ke Empat Lagi Kita Atur Ini Kita Hidden Terus Yang Ketiga Yang Ke Empat Ini Kita Perkecil Text Gambarnya Teman Tuan Oke Ini Kita Tarik Seperti Ini Kita Perbesar Sedikit Nah Sudah Sekarang Ini Kita Perbesar Sedikit Lagi Oke Nah Sudah Sekarang Yang Ketiga Ini Kita Hilangkan Ini Gambar Yang Ketiga Kita Perkecil Oke Seperti Ini Oke Sudah Sekarang Selanjutnya Yang Kedua Kedua Disini Kita Perkecil Lagi Kontrol Oke Ini Kita Tarik Seperti Ini Oke Sudah Sekarang Selanjutnya Yang Pertama Satu Ini Kita Hilangkan Semua Ini Kita Hidden Oke Sekarang Selanjutnya Satu Ini Kita Tekan Ctrl T Kita Perkecil Oke Sudah Sekarang Coba Ini Kita Hilangkan Dulu Garis 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 Ini Kita Tinggal Sorry Kita Drag Saja Keluar Keluar Garis Teman Oke Seperti Ini Sorry Coba Kita Cek Ulang Teman Teman Ini Satu Dua Jadi Kita Aktifkan Dua Tiga Tiga Empat Empat Jadi Teman Perhatikan Disini Timeline Pertama Jadi Harus Layarnya Juga Harus Pertama Terus Selanjutnya Sampai Selesai Kelima Kita Aktifkan Kelima E6 Aktifkan Lagi Yang Kelima 7 7 Lagi 8 8 Lagi 9 9 Oke Coba Kita Play Sekarang Teman Nah Kita Play Tekan Space Kita Play Saja Seperti Ini Oke Oke Ini Waktunya Terlalu Lama Kita Persingkat Menjadi 1 second Coba Kita Play Tentuan Perlu Perlu Rubah Lagi Yang Ini Forever Jadi Jangan Hanya Sekali Atau Tiga Kali Atau Kita Pilih Yang Forever Kita Play Nah Ini Ini Adalah Animasi Yang Teman Teman Kita Buat Baru Saja Jadi Teman Teman Jika Menginginkan Agak Lama Teman Pilih Sini Tinggal Rubah Saja Tentuan 2 Second Boleh Juga Teman Teman Rubah Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Berapa Minit Disini Teman Teman Terlu Tulis Saja Tentang Tiga Oke Kemudian Play Nah Sekarang Selanjutnya Teman Teman Kita Akan Menambah Semacam Bayangan Kita Tambah Layar Baru Disini Dan Kita Akan Pakai Brush Pastul Di Bawah Jadi Kita Tambah Disini Tapi Opacity Kita Kurangi Dulu Opacity Seperti Ini Kita Klik Saja Seperti Ini Teman Teman Sorry Ininya Kita Perbesar Nanti Opacity Kita Kurangi Oke Disini Opacity Yang Kita Kurangi Seperti Tapi Kelihatan Tidak Bagus Kalau Kita Hanya Pakai Satu Shadow Jadi Kita Biarkan Seperti Ini Teman Teman Nah Sekarang Selanjutnya Teman Teman Perlu Kita Tambahkan Text Disini Oke Text Oke Kita Tambah Ini Disini Kita Naikkan Subtutorial Subtutorial Oke Seperti Ini Kita Tar Disini Sudah Kita Play Lagi Kenapa Ini Muncul Kita Akan Hilangkan Disini Kita Akan Tampilkan Ini Disini Oke Seperti Ini Di Layar 5 Maka Kita Pindahkan Di Atas Oke Sudah Ini Kita Akan Geser Ke Atas Ini Di Layar 2 Sudah Teman Kita Play Nah Kita Hilangkan Lagi Coba Kita Cek Ininya Kita Hilangkan Di Layar 2 Masih Kita Tampilkan Kemudian Di Layar 3 Disini Kita Biarkan Sampai Seperti Ini Oke Kita Tampilkan Tapi Oke Sudah Kita Perkecil Oke Kita Perkecil Seperti Ini Dan Disini Kita Biarkan Sampai Seperti Ini Disini Kita Tampilkan Lagi Subtorial Kita Perbesar Disini Oke Selanjutnya Disini Oke Sekarang Selanjutnya Disini Juga Kita Akan Tambah Text Ini Di L7 Subtutorial Oke Ini Saya Miringkan Seperti Ini Oke Teman-teman Bisa Taruh Foto Atau Apa Tergantung Teman-teman Sekalian Nah Sudah Sekarang Selanjutnya Disini Kita Akan Hidden Text yang Ini Oke Ini Kita Hilangkan Yang Ini Kita Tampilkan Yang Ini Dan Kita Bawa Ke Atas Kita Taruh Di Atas Sini Oke Coba Kita Play Teman-teman Ini Kita Hilangkan Coba Disini Ininya Kita Perkecil Disini Ini Kita Miringkan Saja Teman-teman Oke Berikutnya Disini Ini Kita Seperti Ini Sebenarnya Harus Diduplikat Teman-teman Jadi Kita Duplikat Saja Yang Ini Ctrl C Seperti Ini Oke Yang Ini Kita Aiden Terus Disini Kita Duplikat Lagi Yang Ininya Kita Bawa Kesana Oke Kita Tekan Seperti Ini Yang Satunya Kita Hilangkan Coba Kita Play Otomatis Text-textnya Ada Kita Hapus Saja Teman-teman Jadi Harus Text Textnya Juga Harus Sebanyak Yang Teman-teman Nah Kalau Misalnya Teman-teman Mau Tambah Text Disini Jadi Harus Disini Juga Text Satu Selan Belajar Selan Belajar Ini Kita Geser Ke Atas Sini Sorry Textnya Kita Geser Ke Atas Ini Kita Oke Sudah Dan Sekarang Selanjutnya Nah Disini Ini Kita Duplikat Lagi Teman-teman Duplikat Lagi Menjadi Sa Oke Sa Yang Ini Yang Di bawahnya Kita Hilangkan Dulu Teman-teman Nah Disini Ini Kosong Maka Itu Kita Hilangkan Saja Dulu Yang Ini Yang Ini Juga Dan Disini Kita Akan Sebelajar Nah Disini Yang Ini Kita Akan Duplikat Lagi Dan Ini Kita Akan Hilangkan Sebelajar Seberbagi Ber Berbagi Oke Ini Kita Perbesar Oke Saya Belajar Seberbagi Oke Yang Ini Kita Hilangkan Dulu Teman-teman Disini Kita Hilangkan Lagi Oke Sorry Nah Nah Disini Kita Tambah Lagi Text Satu Potosoft Tutorial Tutorial Oke Ininya Kita Rubah Dulu Karakternya Teman-teman Kita Ini Kita Nol Dulu Oke Ini 100 Nol Auto Oke Seperti ini Ctrl A Paragraf Ini Kita Seperti ini Sudah Karakternya Kita Seperti ini Kita Rotasikan Oke Kita Tarik Kebawah Ini Kita Hilangkan Lagi Nah Sudah Ini Kita Pindahkan Kebawah Karena Dia Dekat Dengan Kita Tambah Di Layar 7 Sehingga Itu Kita Taruh Di Dekat Layar 7 Sekarang Kita Periksa Lagi Disini Ini Kita Hide Ini Kita Hilangkan Terus Kedua Ini Disini Saya Belajar Oke Ini Kita Perbesar Dulu Tonton Ukurannya Kita Perbesar Sedikit Seperti ini Disini Kita Tambahkan Lagi Karena Ini Dia Berada Di Layar 3 Maka Kita Pindahkan Layar 3 Seperti ini Terus Yang Tadi Layar 2 Kita Pindahkan Lagi Pindahkan Lagi Seperti ini Teman Tuan Yang Selanjutnya Disini Sudah Oh Sorry Dia Harus Disini Tonton Oke Sudah Coba Ini Tadi Karena Kita Perbesar Disini Sehingga Dia Sudah Jadi Besar Kita Perkecil Lagi Jadi Teman Teman Perlu Perhatikan Itu Posisinya Teman Teman Jadi Teman Teman Kalau Mau Rubah Yang Dex Yang Dekat Layar 2 Maka Harus Disini Juga Layar 2 Coba Selanjutnya Disini Berarti Kita Tampilkan Yang Ini Terus Yang Disini Tadi Kita Ini Drag Kebawah Seperti Ini Dan Tampilkan Yang Ini Oke Kita Perbesar Lagi Tekstnya Karena Dia Masih Bisa Di Perbesar Seperti Ini Coba Kita Play Sekarang Teman Teman Nah Sekarang Disini Kita Tambah Lagi Sub Tutorial Ini Kita Taruh Di Paling Terakhir Di Atas Oke Sub Tutorial Tutorial Oke Seperti Ini Kita Tarik Di Atas Oke Kita Tambah Lagi Text Karakternya Kita Ini Dulu Otomatis Tengah Tengah Auto Disini Nol Saya Belajar Seperti Pagi Adobe Sorry Adobe Photoshop Photoshop Oke Disini Animasi Sudah Seperti Ini Kita Perkecil Text Kita Tarik Ke Atas Nah Sudah Untuk Warnanya Teman Teman Sesuaikan Sesuai Keinginan Teman Teman Atau Kreasinya Teman Teman Coba Sekarang Kita Play Nah Sekarang Disini Layar Pertama Kita Aiden Yang Ini Terakhir Kita Aktifkan Cek Disini Terserah Teman Teman Mau Taruh Text Apa Saya Akan Taruh PS Photoshop Artinya Adobe PS Ini Kita Enter Saja Dulu Teman Teman Dan Yang Di bawah Kita Perbesar Oke Ini Karena Dia Di 8 Kita Biarkan Saja Di 8 Seperti Ini Teman Tuan Coba Kita Cek Disini Kita Hilangkan Yang Satu Kita Tambah Lagi Text Ini Ayo Ini Kita Pindahkan Kebawah Sini Satu Layar Satu Sini Dan Sini Sudah Kita Cek Satu Satu Teman Ayo Sebelajar Sah Yang ini Text yang belakang Kita Hilangkan Tuan Dimana Ayo Ayo Kita Hilangkan Keempat Ayo Kita Hilangkan Juga Kelima Disini Berbagi 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 Nah Disini Kita Kosong Kosongkan Tadi Ayo Kita Hilangkan Juga Ininya Kita Biarkan 8 Ayo Kita Hilangkan Juga 9 Ayo Kita Hilangkan Juga Jadi Coba Kita Play Nah Ayo Baca Sabar Bagi Nah Disini PS Belum Muncul Teman Teman Coba Perhatikan Disini PS Belum Muncul Maka Kita Tambah Disini Seperti Oke Kita Close Dulu Sorry Nah Sekarang Selanjutnya Teman Tuan Kita Akan Menimpan Dengan Cara File Kemudian Export Kemudian Teman Teman Pergi Save For Web Disini Teman Tuan Pilih Disini Nah Dan Teman Teman Perlu Pilih Ini GIF Setelah Sudah Tunggu Prosesnya Teman Teman Kita 100% Dulu Fix Fix Preview Kita Save Dan Kita Simpan Di Desktop Animasi Ini Animasi Kita Tekan Save Oke Tunggu Prosesnya Selesai Teman Teman Dan Kita Tidak Lupa Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Beliau Yang Sebelah Ada Hibur Kita Yaitu Katak Hijau Nah Tanpa Basa Basi Coba Kita Cek Lagi Teman Teman Nah Ini Adalah Animasi Yang Baru Sanya Kita Buat Teman Teman Oke Seperti Ini Nah Ini Sudah Jadi Teman Teman Oke Kita Close Lagi Teman Teman Kalau Di Windows 7 Teman Teman Klik Pergi Saja Buka Saja Di Event Kemudian Buka Di Internet Explorer Dan Lihat Seperti Ini Kita Perkecil Saja Dulu Oke Sudah Kita Close Oke Itu Saja Yang Menjadi Materi Tutorial Pada Kesempatan Malam Ini Semoga Bisa Memberikan Manfaat Bagi Teman Teman Sekalian Jangan Lupa Like Subscribe Share Ke Teman Teman Sekalian Oke Sampai Jumpa